Eh, 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 eh What's up you toys, kembali lagi di channel kita Sekarang gue akan mereview statue Batman vs Spawn Bukan ada statue vs Spawn ya, ini Batman slash Spawn, oke Gue mengkoreksi diri sendiri, ya Nah, ini gue gak akan ngebahas banyak Karena gue gak tau komiknya gimana, gue gak pernah baca Tapi kalau gak salah ada 30 men Ini dirilis tahun 94 atau tahun 95, jujur gue lupa Ini emang crossover DC Comics sama Image Comics Image Comics tuh yang ngebikin Spawn Dan dia tuh bikinnya Todd McFarlane ya Dia itu adalah yang ngebikin Spawn sih, internal banget Dan gambarnya bagus banget Dia sekarang masih hidup dalam nomor, kalau gak salah udah 60 atau 50-an ya, 57 mungkin, kalau gak salah Betul lah intinya dia, tapi dia tuh keren banget Dia bisa ngebikin Spawn, ceritanya pun juga keren Kan itu anti-hero, dia bukan hero ya Dia itu adalah anti-hero si Spawn Dan gue tuh gak pernah ngebaca, jadi sorry gue gak tau cerita kayak gimana Tapi gue dapet synopsisnya Jadi ceritanya, si lawannya Spawn namanya Gue gak tau baca gimana, tapi tulisannya Kroatoan Gue gak tau tuh baca kayak gimana ya Jadi ceritanya, musuhnya Spawn itu tiba-tiba dia ke Gotham Terus tiba-tiba si, apa namanya Gedung-gedung di Gotham tiba-tiba kebakar bentuk pentagram Pentagram, tau lah pentagram apa Pentagram tuh, apa, bintang yang setan itu Menurutnya lo, apa, nge-summon Satan gitu Itu pentagram Nah terus mereka kerja bareng to solve the mystery together Gitu cerita synopsis yang gue baca tadi Nah, Spawn itu adalah nama aslinya dia namanya Albert Simmons Dia itu pangkatnya Lieutenant Colonel Let call ya kalo bahasa singkatnya Dia tuh let call, pangkatnya udah tinggi dan dia tuh jago banget Dia expert tactician, marksman, sama close combat Ya gimana sih dia militer gitu loh Dan dia saking pinternya dan saking jagonya Dia juga kerja bareng di bagian secret services Secret services Ini dia nih, si Spawn Nah, Spawn juga dia pernah menjelaskan dalam pas masa dia hidup Itu dia menjelaskan sebagai assassin Makanya dia masuk neraka Spawn tuh dari neraka Spawn tuh cuma nama-nama terakhirnya doang Dia sebenernya namanya Hellpone Dia ini berfungsi dari necroplasm kalo gak salah Kalo misalnya necro itu abis, dia harus balikin neraka Nah, kenapa dia jadi Spawn? Itu gara-gara jadi gini Jadi tiba-tiba dia dikhianatin sama temennya sendiri Jadi dia di-hire sama si direktur apalah Gue lupa, nge-hire si temennya buat ngebunuh si Spawn Nah, akhirnya dia dibunuh nih Si Albert Simmons itu ternyata dibunuh Tapi dia masuk neraka Walaupun dia menjalankan servisnya ke bentuk negara ya Untuk patriotisme yang bagus Tapi dia masuk neraka Karena dia sempet jadi assassin Dia membunuh-bunuh orang Makanya dia masuk neraka Pas dia masuk neraka Dia bikin deal sama iblis Oke deh Gue jadi Hellspawn Tapi gue mau ketemu istri gue lagi gitu Gue mau ketemu sama istri gue Untuk terakhir kalinya gue pengen ke bumi gitu Lo sama iblisnya dibolehin Lo jadi lo dibolehin untuk Apa? Lo dibolehin untuk ke bumi Tapi ya, lo kalo misalnya Bikin deal sama iblis Pasti lo bakal dapet konsekuensinya gak sih? Atau pasti ada yang diubah-ubah Kurang ajarnya Si iblisnya ini Meng-okein Tapi dia dibalikin ke bumi Tanpa memorinya Jadi dia cuma tau namanya dia tuh Al Simmons Dia gak tau istrinya Dia gak inget apa-apa Selain namanya dia sendiri Nah dia balik Terus si iblisnya pernah ngajarnya Pas dia dibasukin ke bumi Dia gak dikasih fisiknya Spon Dia ngasih fisik yang akan kebakar Jadi lo gak akan bisa tau juga Kalo dia tuh Al Simmons dulunya Karena full Barangnya kebakar Lo gak akan tau itu siapa Kan di neraka kan lo? Dan lo gak akan semua dong Lo disiksa Lo naik ke atas Terus kalau ngajarnya si iblisnya itu Ternyata udah 5 tahun Karena kan waktunya beda Si tentra kas sama bumi gitu Tetep pas dia mati Di balik lagi Itu udah 5 tahun waktunya Dan pas dia ngeliat Dia mau sampe Dia udah berhasil menemukan informasinya Tentang istrinya Karena Pas dia balik kan dia Memorinya di wipe tuh Tapi dia suka dapet flashbacks itu Di otaknya Dapet flashbacksnya Kayak dia dulu siapa Istrinya apalah Akhirnya dia Ke CIA Ketempatnya CIA Ini dia bisa teleportasi kan soalnya Jadi ke tempat CIA Dicari filenya Ketemu nih istrinya Pas dia sampe Istrinya udah nikah sama sahabatnya Ceng 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 Ales banget kan Atau istrinya udah nikah sama sahabatnya Gitu Tapi dia tetep mau menjalankan Apa ya Dia gak abuse his power Kalo dia menjalankan Pengen jadi orang baik lah Dia melawan namanya Bill King King Itu lawannya dia tuh Itu dia Penjahatnya juga lebih darip juga bro Nih kalian harus denger ya semua ya Si Bill King King itu Lawannya yang dia bunuh Dia tau gak apa Dia penjahat Dan pedofil Dan child murderer Jadi dia abis memperkuas anak kecil Anak kecil dibunuh abis itu Tapi ini Ini fix sih Di atas Gotham Karena pas crossover dia itu Emang spawn yang ke Gotham Karena lawannya yang ke Gotham Dan ini mereka berdua bareng Nah tapi Kan tahun 94 kan ya Ini yang gue biung satu nih Ini mungkin yang di remake kali ya Soalnya kalo tahun 94 Kos Batman tuh gak kayak gini Kos Batman tuh di kuning Jadi lamanya tuh masih kuning Terus Ininya baru lambang si Batman Tapi ini mungkin Gue gak tau kenapa sih Dia bikin kayak gini Tapi ini detail abis Lu bisa melihat Murat-uratnya Batman Nah Oke Kalian akan pasti melihat Lebih detail lagi Ini di atas Rumbles Ini si Batman lagi Mau ngelempar batarangnya Ini lu bisa ngerti batarangnya jaduh lu banget nih Niat deh Kalian akan lihat sendiri Kan batarang kan biasanya ada tanduknya kan Tengah ada tanduk si Batman nya Ini enggak Ini benar-benar kayak batarang yang dilempar Batarang tuh juga ada banyak loh Gak cuma satu Ada confirm batarang Ribut control batarang Ada yang explosive Ada banyak batarang ini ya Kalian akan lihat detailnya sendiri Ini chain nya juga bisa lu Bisa lu ini Bisa lu mainin Oke Ini keluaran DC Direct Mcviolent Toys Batman And Spawn Statue Limited Edition Dan cuma ada 1300 piece di dunia Itu yang sebenarnya ke 781 Ini dibutin pada tahun 2007 Ya Ini kayaknya kenapa Kenapa dia pake Ngebikin yang kiri ke tahun 2007 deh Kalau comebacknya tahun 94 95 keluarnya Antara segitulah Tahun 90 lah keluarnya Tapi ini keluarnya tahun 2007 Dan dengan harga Satu dolarnya itu 9.000 rupiah Ini dibeli dengan harga 225 dolar Atau 2 juta dolar 2 juta dolar Gila men 2 juta dolar Ini gue bawa kabur Gue tinggalin nih Utoys 2 juta 25 ribu Sorry Gue lagi capek Kalau nangis rahat Kalau ini Nah Dengan jangka waktu 13 tahun Harganya jadi 10.775.000 rupiah Atau kalau dolarnya 700 717 dolar Aduh otak gue nih Maaf ya guys Untuk yang Gatau Spon itu ada filmnya loh Yang namanya Michael J. White Kalau gak salah Tapi filmnya jelek Itu film jadul Iya kan Jelek Jadul dan jelek banget filmnya Spon Tapi kalau dibikin sekarang Bakal lebih keren sih Tapi sayangnya mereka gak bikinnya zaman dulu Dan itu ceritanya juga jelek Nah Sampai jumpa di videoh Sampai jumpa di videoh Sampai jumpa di videoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati